What's up boys, setelah ngebahas si Zenbook Pro Duo kemarin itu yang si UX581 Sekarang kita mau ngebahas adiknya nih, si Zenbook Duo doang yang gak ada Pro-nya Dimana saya juga sempet hands-on di sneak peek-nya kemarin ini Dan ini merupakan ya versi yang lebih kecilnya dibanding si Zenbook Pro Duo ini Dimana Zenbook Pro Duo itu kan ukurannya 15,6 inch untuk primary display-nya Dan ScreenPad Plus-nya itu ukurannya 14 inch Kalau si Zenbook Duo ini primary display-nya ukurannya 14 inch dan ScreenPad Plus-nya ini ukurannya 12,6 inch Tetap dua layar disini Udah gitu yang menjadi perbedaan yang paling mencolok menurut kita disini Di antara Zenbook Pro Duo dengan Zenbook Duo ini adalah resolusi layarnya Dimana si Zenbook Duo ini resolusi layarnya hanya Full HD atas bawah Dibandingkan dengan 4K dual yang dipakai di Zenbook Pro Duo Udah gitu untuk kualitas display-nya juga disini Untuk primary display-nya si Zenbook Duo ini pake LCD IPS biasa Sedangkan si Zenbook Pro Duo ini udah pake OLED Yang pastinya warnanya itu lebih keluar Warna hitamnya itu lebih mantep Lebih mentereng warnanya disitu Udah gitu dari segi performa juga pasti ada sedikit perbedaan Di antara Zenbook Duo dengan yang Pro Dimana si Zenbook Duo ini untuk prosesornya hanya sampai Intel i7 Udah gitu untuk GPU-nya pake MX250 dan RAM-nya itu sebesar 16GB Yang pastinya sedikit di bawah karena memang yang ditopang itu juga sedikit di bawah Layarnya disini kita ingat Full HD bukan 4K Jadi dengan spesifikasi seperti ini pastinya masih bisa ngangkat dengan sangat mulus Oleh karena itu juga kita bisa lihat dari segi bodinya disini Keliatannya lebih tipis dibandingkan dengan si Zenbook Pro Duo Lebih tipis itu kita lihat dari segi dimensi ya Biarpun si Pro Duo ini 15 inch Si Duo ini 14 inch Tapi disini saya ngerasa lebih tipis dibandingkan si Pro Duo Dari beratnya juga berasa banget disini jauh lebih ringan dibandingkan yang dengan Pro Duo Mungkin ini dikarenakan oleh layarnya yang 4K ya Mungkin di Pro Duo itu butuh lebih berat disini Jadinya bisa jauh lebih ringan Pastinya si Zenbook Duo ini bisa menjadi pilihan yang sangat menggiurkan bagi kalian Yang mencari laptop portable dan ingin mencoba atau menjajal inovasi dari Asus terbaru ini Yaitu si ScreenPad Plus ini Punya layar 2 untuk productivity yang sangat enak sekali Dan si Zenbook Duo ini bisa memberikan pastinya di harga yang lebih murah Udah gitu ya lebih portable karena lebih ringan Oke kayak gini aja untuk video hands on kita buat si Zenbook Duo ini Jangan lupa ditunggu video reviewnya di channel kita nih Jangan lupa di like videonya Di share ke temen-temen Di subscribe ke channel kita Dan follow ikikita air.boys.id Join like square kita di situ Jika bisa ngomong-ngomong Dan komen di bawah bagaimana menurut kalian Soal si ScreenPad Plus ini Layarnya 2 Apakah bagus atau enggak Saya Bola Signing out Dan komen di bawah bagaimana menurut kalian Jangan lupa like